Intro Viral seorang warita diduga kesurupan hingga berdiri di atas atap rumah warga di Pulau Bawean, Desa Suka Oneng, Kecamatan Tambak, Kabupaten Grosik, Jawa Timur. Pada Sabtu 8 Oktober 2022 malam, video tersebut diunggah akun Instagram at Memo Medsos hingga mendapat respon beragam dari warga net. Dari video yang diamati tribun medan, perempuan yang diduga kesurupan berbaju putih, rok panjang biru ditemukan berdiri di atas genteng rumah malam hari sambil tertawa. Aksi yang tak wajar itu menjadi perhatian warga sekitar hingga mengabadikan kejadian tersebut di handphone. Beredar kabar, perempuan itu disebut naik ke atap rumah tidak menggunakan tangga atau memanjat melainkan terbang. Sontak warga setempat langsung berkumpul di depan rumah milik warga sekitar. Dilansir dari tribun jatim, warga setempat Munawir mengatakan perempuan itu bernama Ismaitun Hassanah. Wanita berabat panjang itu memang sering mengalami kesurupan bahkan sering menghilang. Namun baru kali ini bisa naik ke atas rumah. Lebih lanjut perempuan tersebut awalnya menghilang dari rumahnya. Kemudian ditemukan warga sedang naik pohon mangga yang berada tidak jauh dari rumah tersebut. Sambil berdiri dan berjalan di atas ranting pohon tiba-tiba bisa ke atas rumah warga. Kemudian ke ujung atas atap rumah warga. Dari rumah warga itu entah bagaimana bisa ke lokasi tempat ditemukan warga. Karena bisa berpindah dengan jarak sekitar 200 meter. Lebih herannya ranting pohon kecil yang dinaiki tidak patah saat dilewati oleh perempuan itu. Tambak saat kesurupan perempuan tersebut hanya tertawa terbahak-bahak. Dijelaskan perempuan tersebut memang sering kesurupan menghilang dari rumahnya. Bahkan dua hari sebelum sempat menghilang dari rumah karena kesurupan, bahkan pernah ditemukan di desa tetangga, desa pekalongan, kecamatan Tambak. Kemudian pihak keluarga membawa pulang. Kepala desa Sukaoneng Abdul Hayi membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya ikut membantu evakuasi hingga menyadarkan warganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!